Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wasawbihi ajma'in amma ba'ad. Sampu rasun. Itu salam orang Sunda ya buat anda semua. Selamat siang bagi hadirin sekalian, bapak-bapak ibu sekalian. Saya merasa sangat terhormat dan bahagia bisa hadir pada webinar siang hari ini dengan tema yang sangat menarik dan aktual. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia dari IAIN Pontianak, khususnya Prodi Studi Agama-Agama yang dipimpin oleh saudara saya Ridwan Rosdiawan atas undangannya untuk berbicara di webinar yang sangat penting ini. Saya kira saya tidak akan terlalu lama seperti Mas Safiq ya. Tadi uraya yang sangat comprehensive, overview tentang apa itu konservatisme Islam. Tadi Mas Safiq sudah-sudah menyinggung tentang salah satu gerakan konservatisme Islam yaitu Salafi. Sebelum saya masuk ke topik saya, saya ingin menyinggung sedikit. Dalam pandangan saya, dalam konteks siang hari ini, bahwa kaum Salafi atau gerakan Salafis, itu memang mereka pada prakteknya, mereka taat mengikuti prosedur protokol kesehatan. Mereka melakukan social distancing, mereka menutup masjid-masjid mereka, dan tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ibadah mereka di rumah. Dalam pandangan saya, itu bukan didasarkan kepada keyakinan mereka atas...